Survei Poltreking, Anis menang tipis jika head-to-head lawan Ganjar di Jawa Barat. Hasil survei terbaru Poltreking Indonesia di Provinsi Jawa Barat menemukan Anis Baswedan menang tipis jika head-to-head melawan Baca Pres PDIP Ganjar Prano. Pada survei yang dilakukan periode 25 September 1 Oktober 2023 ini, Anis umbul dengan elektabilitas 32,5 persen. Sementara Ganjar memperoleh 30,9 persen. Jarak keduanya hanya 1,6 persen. Jika kita cek head-to-head atau simulasi dua kandidat antara Anis dan Ganjar, masih unggul Anis, kata Direktur Riset Poltreking Indonesia, Arya Budi memaparkan hasil survei secara daring di kanal YouTube Poltreking TV, Selasa, 10 Oktober 2013. Namun, dari hasil simulasi ini, ada mayoritas responden yang tidak menjauhan atau belum menentukan pilihan sebanyak 36,6 persen. Hal ini kata Arya, karena tak ada nama bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Kim Prabowo Subianto dalam simulasi. Sehingga responden yang tidak menjawab terbilang sangat tinggi. Mengingat, hasil simulasi survei yang melibatkan tiga kandidat, Prabowo unggul dengan 44,2 persen, jauh di atas dua kandidat lain di mana Anis 25 persen, dan Ganjar 21,8 persen. Karena tidak ada nama Prabowo, responden yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab sangat tinggi 36,6 persen. Dugaan kami tentu sebagian suara Prabowo belum terakomodasi sepenuhnya di dua kandidat ini, ungkap Arya. Metode survei Poltreking Indonesia di Provinsi Jawa Barat ini melibatkan seribu responden. Respondennya adalah mereka yang sudah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun atau lebih, dan atau sudah menikah. Cluster survei menjangkau 27 kabupaten-kota di Jawa Barat secara proporsional berdasarkan data jumlah daftar pemilih tetap, DPT, 2024. Jawa Barat dipilih lantaran merupakan provinsi dengan DPT terpadat mencapai 35,7 juta pemilih atau setara 17,6 persen secara nasional. Metode pengambilan sampel menggunakan multi-stage random sampling. Responden diawancarai secara tatap muka langsung pada periode 25 September, 1 Oktober 2023. Adapun Marine of Error Survey kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.